Istri Shin Tae-yong berikan komentar tentang tawaran Shin Tae-yong untuk melatih tim NAS Korea. Saat Shin Tae-yong dan sang istri diundang menjadi bintang tamu di salah satu podcast. Istri Shin Tae-yong yaitu Cha Yang-ju tak rela jika Shin Tae-yong harus meninggalkan tim NAS Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. Cha Yang-ju, istri dari pelatih tim NAS Indonesia yaitu Shin Tae-yong, baru-baru ini mengungkapkan bahwa suaminya telah mendapatkan tawaran untuk melatih tim NAS Korea Selatan. Presiden Asosiasi Pelatih Korea Selatan, Sol De-yong S.I.K., secara resmi telah memberikan tawaran tersebut kepada Shin Tae-yong. Namun, dalam sebuah pernyataannya Cha Yang-ju menegaskan bahwa Shin Tae-yong sudah tidak tertarik untuk kembali melatih tim NAS Korea. Menurut Cha Yang-ju, suaminya lebih memilih untuk tetap bersama tim NAS Indonesia karena di sana ia merasa lebih dihargai oleh masyarakat dan federasi sepak bola Indonesia. Di Indonesia, Shin Tae-yong sangat dihargai, baik oleh masyarakat maupun oleh federasi sepak bola. Pemain-pemain di tim NAS Indonesia juga percaya dengan proses yang dibangun oleh Shin Tae-yong, ujar Cha Yang-ju. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa situasi ini sangat berbeda dengan di Korea Selatan, di mana kesabaran terhadap proses yang dilakukan oleh Shin Tae-yong kurang. Di Korea Selatan, mereka tidak sabar menunggu proses Shin Tae-yong. Padahal, di Indonesia, meski dalam kondisi terburuk sekalipun, masyarakat tetap menghargai usaha dan dedikasi Shin Tae-yong, tambahnya. Selama lima tahun melatih tim NAS Indonesia, Shin Tae-yong telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dan mendapatkan apresiasi yang besar dari masyarakat Indonesia. Penghargaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia menjadi faktor utama mengapa Shin Tae-yong lebih memilih untuk tetap melatih tim NAS Indonesia. Cha Yang-ju juga menyatakan bahwa ia mendukung penuh keputusan suaminya untuk memilih tim NAS Indonesia dibandingkan kembali melatih tim NAS Korea. Hingga saat ini, tim NAS Korea masih belum menemukan pelatih yang tepat untuk memimpin mereka. Setelah Federasi Sepak Korea memecat Jurgen Klinsman, hingga saat ini mereka memang belum menemukan pelatih yang bisa memimpin San Hung Min dan kawan-kawan. Asosiasi Pelatih Korea Selatan sampai menyebut Federasi Sepak Korea seperti sengaja mengabaikan pelatih dalam negeri untuk menjadi juru taktik tim NAS Korea Selatan. Media Korea Selatan, Sportsnaver, melaporkan bahwa Presiden KAEFA Sol Dong S.I.K. meremehkan pelatih Korea Selatan saat ini. Presiden KAEFA, Sol Dong S.I.K. menyatakan ketidakkuasanya terhadap besarnya kemungkinan pelatih asing bakal ditunjuk untuk mengisi posisi juru taktik tim NAS Korea Selatan yang saat ini masih dalam proses pencarian. Menurut Sol Dong S.I.K., banyak pelatih lokal yang berhasil dan sukses, termasuk Shin Taeyong yang berhasil membawa kejayaan bagi tim NAS Indonesia. Ia menyebutkan bahwa keinginan untuk membawa Shin Taeyong kembali melatih tim NAS Korea Selatan didasarkan pada keberhasilannya di Indonesia, sebagai contoh sukses pelatih lokal. Sol Dong S.I.K. menilai bahwa keterpurukan tim NAS Korea Selatan yang dilatih oleh pelatih asing menjadi alasan utama mengapa ia ingin Shin Taeyong kembali. Namun, dengan penghargaan dan dukungan yang lebih besar di Indonesia, Shin Taeyong memutuskan untuk tetap melanjutkan kiprahnya bersama tim NAS Indonesia. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya penghargaan dan dukungan dari semua pihak dalam perjalanan karir seorang pelatih sepak bola. Shin Taeyong telah menemukan tempat di mana ia merasa dihargai dan didukung sepenuhnya, sehingga ia memutuskan untuk tetap melanjutkan kiprahnya bersama tim NAS Indonesia. Berita Kedua Media Korea Selatan, Never, baru-baru ini menyoroti keputusan pelatih tim NAS Indonesia, Shin Taeyong, yang menolak tawaran untuk melatih tim NAS Korea Selatan. Dalam sebuah obrolan dengan sahabatnya yang disiarkan di akun YouTube mantan atlet bisbol Korea Selatan, yang Joon Hyuk, Shin Taeyong mengungkapkan bahwa ia telah menyepakati perpanjangan kontraknya dengan tim NAS Indonesia hingga Juni 2027. Kontrak Kontraknya bolak-balik hingga Juni 2027, tiga tahun dari sekarang, ujar Shin Taeyong dalam obrolan tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan komitmen jangka panjangnya bersama tim NAS Indonesia, sekaligus menutup peluang untuk kembali melatih tim NAS Korea Selatan dalam waktu dekat. Dalam obrolan tersebut, Shin Taeyong juga mengungkapkan kedekatannya dengan masyarakat Indonesia. Saya sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia, ujarnya. Selain itu, ia juga menegaskan hubungan baiknya dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Saya menjalin hubungan yang sangat baik dengan Erik Thohir. Sejak dia menjabat menjadi Ketua Umum PSSI, kami selalu menjalin hubungan yang sangat dekat, tambahnya. Media Korea Selatan menginterpretasikan pernyataan Shin Taeyong ini sebagai tanda bahwa tidak ada harapan baginya untuk kembali melatih tim NAS Korea Selatan. Keputusan ini disayangkan oleh banyak pihak di Korea Selatan, terutama di kalangan masyarakat sepak bola yang kecewa dengan penolakan tersebut. Mereka merasa kehilangan salah satu pelatih terbaik yang pernah membawa kesuksesan bagi tim NAS Korea Selatan. Shin Taeyong memang telah mencatatkan berbagai prestasi selama melatih tim NAS Indonesia. Dukungan dan penghargaan yang besar dari masyarakat serta Federasi Sepak Bola Indonesia membuatnya merasa nyaman dan dihargai. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu alasan kuat mengapa ia memilih untuk memperpanjang kontraknya dan tetap melatih tim NAS Indonesia. Namun di sisi lain masuknya nama Shin Taeyong ke dalam kandidat pelatih kepala tim NAS Korsal dicuatkan oleh reporter negeri Gingseng, Kim Taesok. Kim Taesok kembali memasukkan nama Shin Taeyong ke daftar yang bisa dipertimbangkan KAEFA, namun seletak mengetahui kabar ini asosiasi sepak bola Korea sudah tak mengharapkan pelatih berusia 53 tahun itu untuk bekerja sama dengan tim NAS Indonesia. Keputusan ini menyeroti pentingnya penghargaan dan dukungan dalam karir seorang pelatih sepak bola. Shin Taeyong menemukan tempat di mana ia merasa dihargai dan didukung sepenuhnya, dan hal ini membuatnya memutuskan untuk tetap melanjutkan kiprahnya bersama tim NAS Indonesia. Sementara itu, masyarakat sepak bola Korea Selatan harus menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk membawa pulang salah satu pelatih terbaik mereka. Merujuk laporan tersebut, nama Shin Taeyong bahkan sama sekali tidak disebut meski kemungkinan ia masuk dalam daftar 16 calon pelatih baru Korea Selatan tetap ada. Sebelumnya PSSI memberikan pernyataan memang sudah memberikan draft final perpanjangan kontrak sampai 2027. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.